Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas Salah satu fungsi dari burung perkutut Di jaman nenek moyang kita dahulu Yaitu burung perkutut berfungsi sebagai senjata hidup Yang dimiliki oleh sesepuh-sesepuh kita terdahulu Langsung saja kita bahas Burung perkutut lokal alam Merupakan senjata hidup Andalan atau yang diandalkan oleh sesepuh-sesepuh kita Pada jaman-jaman terdahulu Kenapa? Jaman-jaman terdahulu itu Tidak kayak sekarang Karena jaman terdahulu Yang memiliki atau mempunyai Burung perkutut lokal alam Itu sangatlah terbatas Berbeda dengan saat ini Kenapa? Karena burung perkutut lokal alam Di jaman terdahulu Dijadikan sebagai alat senjata yang hidup Karena burung perkutut lokal alam Memiliki daya penglihatan yang sangat tajam Dan memiliki naluri insting yang cukup peka Cukup peka Yang ketiga Burung perkutut lokal alam Sering atau senang bertapa Yang keempat Burung perkutut lokal alam Senang juga berpuasa Berpuasa Makannya sedikit Minumnya juga sedikit Itu Kalau jaman dahulu Orang bilang Perkutut ini adalah Salah satu burung pertapa Dan berpuasa Makanya Di jaman Leluhur kita Burung perkutut lokal alam Dijadikan senjata Yang hidup Kenapa? Karena memiliki Keistimewaan-keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh burung pada umumnya Contohnya Burung perkutut ini Selalu memberikan isyarat Kepada pemilik Atau tuannya Apabila Ada musuh Yang akan Menyerang Atau adanya Hal jelek yang akan menghampiri Makanya Dari indera penglihatannya yang tajam Burung perkutut Dibarengi dengan nalurnya yang cukup Peka Makanya burung perkutut tersebut Mengeluarkan suatu Anggungan Suatu suara Dan suara itu Terdengar terus-menerus Dari situ Orang-orang terjaman dahulu Mengartikannya Kenapa Di saat-saat Genting Atau di saat-saat rawan Burung perkutut selalu memberikan isyarat Atau tanda Bahwa adanya Marah bahaya yang akan mengancam Makanya dari situ Makanya dari situ Orang-orang Zaman terdahulu itu Senang memelihara burung perkutut Ya karena itu Memiliki indera Penglihatan yang sangat tajam Pendengarannya yang sangat peka Naluri insting yang sangat bagus Yang bisa menjadi Tanda atau isyarat Yang bisa diartikan Oleh orang-orang zaman terdahulu Bahwa Ini adalah Suatu peringatan Bagi sang pemilik Akan adanya Datang marah bahaya Yang mengancam Makanya itu Sering disebut juga Orang zaman terdahulu Sesebu-sebu kita Burung perkutut lokal alam itu Senjata Yang hidup Beda dengan zaman sekarang Burung perkutut lokal alam Cerenderung Berbeda dulu Orang kalangan tertentu Yang bisa memelihara Burung perkutut lokal alam Dan kegunaannya pun Berbeda Kalau zaman sekarang Burung perkutut lokal alam Bisa bebas Dimiliki siapapun Karena fungsinya pun Berbeda Ada yang masih dipakai Untuk Peringatan Untuk pertanda Tapi sekarang Sudah banyak dikembangkan Untuk Lomba Untuk dinikmati Anggungannya Dinikmati tampilannya Dinikmati Kelincahan Kerak-keriknya Ya ada juga yang dipakai Untuk pakem senjata Oleh Rekan-rekan Teman-teman Pelaku spiritual Cuma sekarang Sudah lebih berkembang Dengan adanya Kemajuan zaman Jadi Alih fungsinya itu Fungsinya juga Semakin banyak Jadi sekarang Banyak Kita lihat Dimana-mana Enggak tua Enggak muda Enggak laki Enggak perempuan Banyak yang memelihara Burung Perkutut Lokal Alam Ya kalau mereka kan Sah-sah saja Tergantung mereka Mana yang mau Dari Mau diambil Dari sisi Mungkin Anggungan Ageman Untuk tampilan Untuk lomba Untuk Kontes Atau Untuk Yang lain-lain Itu Sah-sah saja Itu Tapi Kalau Orang Dahulu Jelas Karena Burung Perkutut Ini Memiliki Sampai Sekarang pun Masih terasa Ketajaman Indra Penglihatannya Kepekaan Dari Insting Naluri Burung Perkutut Tersebut Aura Mistiknya Masih terasa Lebih Jeli Pendengarannya Itu tetap Cuma Ya Bedanya Zaman Sekarang Kan Sudah Tidak Beda Dengan Zaman Kerajaan Kerajaan Terdahulu Zaman Sekarang Lebih Fungsinya Lebih Banyak Kalau Untuk Model Untuk Karakter Untuk Filosofinya Masih berjalan Untuk Burung Perkutut Lokal Alam Jadi Memang Orang-orang Yang Memelihara Burung Perkutut Lokal Alam Pasti Memiliki Pola Pikir Atau Daya Serap Yang Berbeda Karena Orang Yang Memelihara Burung Berkutut Lokal Alam Itu Kebanyakan Terima